Halo apa kabar, bertemu lagi bersama saya, Reva Ragam Santika dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi tentang algoritma dan struktur data 3. Dalam video pertemuan kali ini, saya akan bahas tentang Sequential Search, yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 3. Namun sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita akan bahas tentang Sequential Search. Oke, sekarang kita masuk pembahasan tentang Sequential Search. Sudah ada Re 1 dimensi yang diberi nama integer A10, nilainya dari 15 sampai dengan 14, dirustrasikan dengan A15, 10, 12, 25, 10, 27, 30, 10, 25, dan 14. Diminta untuk menyusun program, penggalan program untuk menghimpus sebuah nilai integer yang diterima oleh variable n. Kemudian periksa apakah ada isi area yang nilainya sama dengan n. Bila ada, cetak perkataan ada. Bila tidak ada, cetak perkataan tidak ada. Cara yang A, jawab soalnya, kita bisa menggunakan for disini. Oke, disini kita deklarasikan dulu area yang kita butuhkan. Kemudian disini ada variable i, n, flag sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk melakukan penginputan nilai integer yang kita cari. Kemudian disini kita menggunakan fornya, disini karena kita disini punya 10 elemen, maka for i sama dengan 0, ini berpikir sama dengan 9, i plus plus. Jika nilai ai itu sama dengan n, oke, nilai ai ini adalah nilai dari area itu sama dengan nilai n yang kita cari, maka kita memberikan nilai flagnya sama dengan 1. Oke, jika flagnya sama dengan 1 berarti ada, selain dari itu berarti tidak ada. Diilustrasikan pro chartnya sebagai berikut, flag sama dengan 0, input nilai nnya, i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 9, oke, jika true, maka dia akan melakukan pengecekan ai sama dengan n. Oke, jika true, maka nilainya flag sama dengan 1, falsenya sama dengan i plus plus, maka dia naik ke atas. Oke, kemudian falsenya disini flag sama dengan 1, kemudian disini adalah print, kemudian printnya, kemudian n. Oke, di print ada jika true, di print false jika tidak ada. Oke, instruksi if ai sama dengan n dilaksanakan sebanyak 10 kali sebanyak data yang ada pada array, baik ada maupun tidak ada, data yang sama dengan nilai n. Padahal, dengan nilai n sama dengan 12, bisa dilakukan cukup 3 kali pemeriksaan data yang sudah ditemukan. Jika harus melakukan pencarian sebanyak 10 kali, maka bisa dikatakan ini performanya buruk. Seperti yang kita lihat di ilustrasi sebelumnya, bahwa disini kita melakukan fungsi instruksi if sebanyak 10 kali. Dari i sama dengan 0 sampai dengan i sama dengan 9, cara ini kurang baik. Sebaiknya setelah ditemukan isi array yang sama dengan nilai m, pemeriksaan dihentikan dengan cara menambahkan instruksi break atau menambahkan instruksi i sama dengan 9 atau lebih besar daripada 9 agar keluar dari loop 4. Masih jawaban soal nomor 1. Bagaimana kalau seandainya kita menggunakan perintah while? Oke, nah perintahnya seperti ini. Kita tinggal mengeluarkan nilai i-nya sama dengan 0, while-nya sini kondisi i lebih kecil sama dengan 9, if a i sama dengan n, flag sama dengan 1, i++, if flag sama dengan 1, printf ada, else printf tidak ada. Oke, maka hasilnya sebagai berikut. Oke, pakai for atau pakai while, alur-algoritmanya sama saja. Nah, ini tetap dilakukan instruksinya adalah a i sama dengan n, berarti akan membangun pencarian sebanyak 10 kali. Ini juga performa yang buruk. Oke, perhatikan penggunaan flag sebagai nama variable. Nama ini sering digunakan dalam buku literatur. Mengapa? Karena flag artinya bendera. Bendera sering digunakan untuk memberi tanda dalam contoh program ini, flag sama dengan 0 menandakan tidak ada isi array yang sama dengan nilai n. Flag sama dengan 1 menandakan ada isi array yang sama dengan n, hanya sebagai tanda, bukan jumlah, bukan pula yang lain. Tentu saja kita tidak harus menggunakan nama flag, boleh pakai nama apa saja untuk memberi tanda. Oke, cara jawabnya. Oke, tentu saja ini bisa dibuat menjadi if flag sama dengan 0, printf tidak ada, else-nya berarti ada. Kita hanya merubahnya yang tadinya 1 jadi ada, sekarang 0 menjadi tidak ada. Dan berikutnya kita akan masuk ke cara yang kedua. Berikutnya adalah cara yang kedua. Di cara yang kedua ini, kita menggunakan for, tapi kita keluar dari loop dengan menggunakan break. Nah, di sini kita menambahkan perintah break. Nah, perintah break itu adalah perintah di mana kita menambahkan instruksi break setelah menemukan nilai ai sama dengan n setelah nilainya ketemu, maka langsung dipaksa keluar dari loop, menuju instruksi if flag sama dengan 1, sehingga tidak perlu lagi memeriksa data selanjutnya. Bagaimana jika menggunakan perintah while? Nah, untuk menggunakan perintah while sama, seperti perintah yang sebelumnya, yaitu adalah kita cukup menambahkan perintah break di sini. Oke, if ai-nya sama dengan n, flag-nya sama dengan 1, maka break, kita langsung masuk ke perintah if, ya if flag sama dengan 1. Nah, berikutnya kita akan masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Di cara yang ketiga ini, kita menggunakan for, tetapi kita keluar dengan loop yang membuat nilai i-nya jadi maksimum. Nah, di sini kita menambahkan yang tadinya ada perintah break, kita ganti dengan i sama dengan 9. Jadi, pada saat nilai ai-nya sama dengan n, kemudian flag sama dengan 1, kita langsung mengubah nilai i-nya sama dengan 9, kemudian kita tambahkan i++, jadinya kan 10. Nah, kemudian pada saat for-nya ini sudah tahap di mana nilai i-nya sama dengan 10, berarti kan keluar nih dari block for-nya. Nah, maka if flag-nya sama dengan 1, printf, maka cetak ada, saat itu juga cetak tidak ada. Dan ini juga bisa kalian gunakan dengan menggunakan perintah well. Cara yang keempat. Di cara yang keempat ini, kita juga menggunakan break, tetapi kita tidak menggunakan perintah flag. Oke, di sini pada saat nanti ai-nya sama dengan n, data yang kita cari itu ada di element array-nya, maka kita akan langsung break dan mengerjakan perintah ini. Berarti jika nilai i-nya lebih kecil daripada 10, maka cetak ada, selain dari itu maka cetak tidak ada. Algoritma ini yang paling praktis. Oke, masih ada berbagai cara yang lainnya. Kita akan bahas selanjutnya. Masih ada berbagai cara lainnya. Yang pertama di sini, seperti biasa, kita dekorasikan dulu array-nya. Kemudian di sini ada variable i, n, tetap sama dengan 0. Kemudian di sini kita membuat string. Adalah karakter X10 sama dengan tidak ada. Kemudian integer main input nilai yang akan kita cari. Dan di sini for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 9, dan flag sama dengan 0, i++. Maka, i sama dengan n, flag sama dengan 1. Kemudian langsung melakukan string copy X ada. Kemudian jika sudah selesai proses perulangannya, maka akan mencetak nilai X tersebut. Kemudian cara yang kedua, di sini sama seperti yang tadi, hanya saja kita hanya menggunakan i, i lebih kecil sama dengan 9, dan n flag sama dengan 0, kemudian ai sama dengan n, flag sama dengan i, string copy X ada. Maka, jika nilai n yang dicari ada di dalam array, maka langsung melakukan pencetakan nilai X dan juga kata ada. Kemudian kalian juga bisa menggunakan string compare. Di sini kita melakukan string compare, i lebih kecil sama dengan 9, dan string compare X tidak ada, sama dengan 0. Oke, nah di sini ai sama dengan n, jika nilainya ketemu, maka akan mencetak string copy X sama dengan ada, i++ fungsinya adalah untuk melakukan proses perulangan selanjutnya, untuk menambahkan nilai i untuk proses perulangan selanjutnya. Kemudian, jika nilai y-nya kondisinya false, maka dia akan mencetak nilai X yang dicari. Oke, kemudian yang keempat, di yang keempat ini kita menggunakan perlintah while, di mana while i lebih kecil sama dengan 9, dan ai tidak sama dengan n. Oke, maka i++. Oke, selama kondisinya ini nilainya true, maka dia akan mencetak nilai plus perulangan, dan akan berhenti jika i-nya. Berikutnya ini adalah langkah yang keempat. Di langkah yang keempat ini, kita pertama-tama mencari dulu nilai n yang akan kita cari, kemudian kita memberikan nilai awal i-nya sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 9, dan ai tidak sama dengan n, i++. Oke, maka di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak nilainya dari 0 sampai dengan 9, dan jika nilai ai-nya tidak sama dengan n, maka akan terus melakukan perulangan. Tapi, jika pada saat nilai ai-nya sama dengan n, maka keluar dari block while-nya karena kondisinya sudah false, dan kemudian mencetak perlintah ada. Oke, akan tetapi jika sampai dengan nilai i-nya itu lebih besar daripada 9, kemudian tidak diketemukan, maka akan ternyata perlintah tidak ada. Berikutnya adalah kita menggunakan kombinasi if dan while di sini. Di sini, if a9 sama dengan n, oke, perlintah ada, ini berarti yang pertama dipisah dulu apakah array yang terakhir kalau sama dengan n berarti ada, pemeriksaan selesai kalau tidak ada sama dengan n berarti laksanakan else-nya. Kemudian, i-nya sama dengan 0, oke, berarti kita menggantikan kolom terakhir, kolom ke-9 dengan nilai n-nya. While ai tidak sama dengan n, oke, ini perlintah array satu persatu mulai kolom 0 sampai dengan n diketemukan. Kolom antara 0 sampai dengan 8 berarti ada. Kemudian, kolom nomor 9 pasti sama karena kolom 9 selagi diisi dengan nilai n-nya, tetapi bila pemeriksaan sampai dengan kolom senalan berarti tidak ada. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana jika kita membandingkannya dengan teknik sentinel. Demikian pembahasan untuk second seal search kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan aku akan semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Stay tuned to my channel, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon, bye bye.